Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ambil jurusan teknologi industri pertanian, fakultas pertanian Jurusan ilmu komunikasi, konsentrasinya jurnalistik Saya jurusan ilmu komunikasi, fakultas fisik Saya jurusan manajemen, fakultas ekonomi Jurusan ilmu komunikasi Ilmu komunikasi, konsentrasi jurnalistik Aktif? Nggak aktif? Aktif sih Ya lumayan Kalau diri sendiri sih bilangnya aktif Tapi tidak tahu pandangan teman-teman dan dosen Dibilang aktif Kalau di kelas biasanya aktif Nggak tahu ya? Ya aktif Saya segani itu dosen Yang paling saya segani itu adalah Kaprodi sendiri Pejabatannya di kampus itu tinggi misalnya Kayak rektor, wakil rektor maupun dosen, Kaprodi Dan teman-teman saya juga saya segani sebenarnya Yang di segani itu ya tidak ada sih Yang paling saya segani itu adalah dosen Kaprodi saya Kejumpah, Fat, Hul, Korit Kalau di segani di kampus sih Kakak senior, kakak semester mereka dengan dosen mereka sih Kalau di komunikasi itu saya pikir semua ya Hanya dua dosen menurut saya Yang paling open sama mahasiswa itu cuma santu Maksudnya open semua sih terbuka dengan mahasiswanya Itu semuanya open sih menurut saya Cuma kalau yang saya lihat itu tergantung dari mahasiswa gitu Tergantung dari mahasiswa saja Kalau menurut saya Kalau dari saya itu saya lihat dari itu Raut mukanya Kalau dari saya raut mukanya Orangnya keras, tegas gitu Itu sih menurut saya Kalau menurut saya itu ketika kirim tugas tidak ada disipensasi itu killer Artinya apa? Dia tidak menghargai kita Walaupun kita ini sudah kerja Kita ini sudah kerja tugas Kita minta waktu cuma dispensasi Tapi dia tidak mengiakan-iakan itu Saya pikir itu killer Ya ada, ada Cuma divasi ya Divasi ya Saya nggak kasih tau namanya Takut saya Yang galak sih Ya setiap dosen pasti ada lah Setiap fakultas pasti ada lah Galak bukan apa-apa Tapi galak untuk membangun kita Untuk membentuk kita itu namanya Tidak apa-apa menurut saya kalau galak Intinya galak Yang galak sewajarnya aja Jangan Jangan lebih dari hal yang kita tidak inginkan lah Dosen killer itu dosen yang Gimana ya Yang terlalu Orangnya tegas sih Kalau dosen killer Menurut saya harus tepat waktu Terus tugas harus dikumpulin Kalau tugas nggak dikumpulin Berarti nilai juga itu Pasti berantakan Bisa dapat E ataupun D Itu sih kalau dosen killer Ada satu sih dosennya marah-marah Kalau kita Misalnya kalau kasih tugasnya itu Pokoknya ya yang sulit-sulit lah gitu Bahkan saya sebagai Saya sendiri gitu Nggak ngerti itu tugasnya Mau bertanya Responnya itu Lama banget Dua hari, tiga hari Baru respon dosennya gitu Terima kasih banyak Sudah memberikan ilmu Kepada kami mahasiswa Angkatan 2020 Yang masuk langsung online Terima kasih banyak Walaupun banyak ya Yang kami tidak tahu Karakter dosennya Karakter teman-teman yang lain Kami tidak tahu Tapi saya hanya mengucapkan Terima kasih banyak Oke Kalau misalnya selama ini Dosennya Apa mahasiswanya Ngerja tugas Kemudian dosennya Menyuruh untuk Harus mengerjakan Kemudian setelah mahasiswa Ngerjain tugasnya Lalu Diperiksa hanya sebagian saja Itu kan Kecewa dong Kerja kerasnya mahasiswa Harapan saya kepada Dosen-dosen semua Kalau misalnya Menyuruh mahasiswa itu Harus Sesuai dengan Kinerja mahasiswa Kemampuan mahasiswa sendiri Kemudian ketika misalnya Sudah dikerjakan Harus diperiksa semua Dan itu harus Beri nilai Sepuluh dong Sepuluh Sepuluh kayak nilai sewa dulu ya Semoga Selalu Selalu welcome Kepada mahasiswa Jangan pernah Apa Memandang mahasiswa Ini mahasiswa itu Maupun dari Asal mana Asal sini Harus sama-sama welcome Siapapun mahasiswanya Intinya itu adalah Mahasiswanya dia sendiri Jangan memandang Ini dari Jawa Ini dari NTT Ini dari Kalimantan Tapi kita adalah satu Yaitu mahasiswa Kalau Kedepannya Lebih kepada Ketika ada tugas Ya kalau mahasiswanya Memberikan alasan Yang rasional atau tidak Tapi kita harus Mempertimbangkan itu Kalau mahasiswa Itu alasan Pasti memang itu Benar-benar ada Terlepas dari Mahasiswa bohong Dan lain sebagainya Itu tergantung Daripada pribadi Tetapi dosen juga Melihat pribadinya ini Seperti apa Sehingga Dia memberikan Disinisasi ketika Tugasnya molor Dosennya Gak boleh itu Mempersulit mahasiswanya Gitu Soalnya Kasian juga mahasiswanya Buat dosen Khusususnya Dosen-dosen saya Di ilmu komunikasi Itu Saya mengucapin Terima kasih sih Sebelumnya Karena udah Mau memberikan ilmu Kepada kami Dan juga Saya mau dosen-dosen saya Lebih tegas Soalnya Saya melihat teman-teman saya Itu kayak Apalagi kan sekarang Kuliah online kan Karena dosen saya Tegasnya Gak terlalu tegas-tegas Banget Jadi Teman-teman saya Itu kayak Menyepelekan Apa tugas Yang diberikan oleh dosen saya Jadi Teman-teman Kualitasnya itu Menurut saya Kurang banget Jadi Ilmu mereka Mereka udah semester 6 Tapi ilmu mereka Sedikit banget Cuma beberapa orang doang Yang Mungkin kalau ditanyakan Kamu tahu gak ilmu komunikasi itu apa? Mungkin mereka juga Masih bingung Menjelasin terkenal ilmu komunikasi Jadi Saya mau Dosen saya itu Gak killer Gak killer-killer Bahkan sih Cuma tegas Supaya Masa juga Ada rasa takut Untuk Mau belajar setiap hari Setiap saat Yaitu Saya pengen Punya dosen Yang kayak Welcome terhadap mahasiswa Berbawarnya Dengan mahasiswa Luar biasa Kemudian Selalu mengajak Mahasiswanya Ngopi Dan Selalu Mengajak Mahasiswanya Berkarya Kalau saya pengennya Dosen itu Bangun relasi Antara mahasiswa Dan dosen itu sendiri Itu terbangun Artinya apa? Tidak ada unsur pemisahan Karena ini kan Memberikan materi Memberikan materi Dan lain sebagainya Ini untuk memanusiakan Manusia Ini tidak ada Hal penyekat Dalam hal ini Kelas Kelas dalam hal ini Pemisahan Antara mahasiswa Dan dosen Itu jangan sampai Tertadi Makanya Kita bangun Relasi oke Tapi Kita juga Sebagai mahasiswa Tahu etika Saya itu pengennya Punya dosen yang Humoris Welcome terhadap mahasiswa Tidak memandang mahasiswa Dari mana Asalnya Rasnya Sukunya Atau Agamanya Dan juga Punya Selalu memberikan Karya-karyanya Kepada mahasiswa Dan tidak pernah Pelit dengan Ilmu pengetahuannya Saya pengen Dosen itu Yang baik Yang open Dengan mahasiswanya Supaya Jika mahasiswanya Itu C Supaya dosen itu Cepat respon Cepat respon Pada mahasiswanya Supaya Apa yang ditanyakan Supaya Dosen itu Cepat Supaya Kalau lewat Dua hari Tiga harinya Itu Palingan Mahasiswanya Juga malas Gitu Tidak pernah Sih Belum pernah Karena sempur Dosen Dan baru Semester 2 Hanya karena Saya cuman Bilang bahwa Ini saya cuman Andalkan audio Dari HP Tapi Jawaban dari Dosenya Kayak gimana Walaupun itu Menurut dia Bercanda Tapi Saya merasakan Sekali Karena Hal itu Yang tidak Pernah saya Temukan sebelumnya Mungkin karena Terbapak emosi Dan lain sebagainya Itu saya tidak tahu Kalau pernah Kena semprot Atau pernah Kena marahin Dari dosen Sampai sekarang Saya belum ya Belum Belum pernah Merasakan hal itu Cuman Kalau misalnya Nggak Ngerjain tugas Kan rame-rame Dosen Marahnya itu Ya umum Di grup aja gitu Nggak secara pribadi Kalau di semprot sih Memang pernah Yang pertama Di semprot itu Karena mungkin Karena klien saya sendiri Karena tugas tidak kumpul Karena saya sering Tidak masuk kelas Sering terlambat Atau pas kalau macam Memang sering Tapi semprotnya itu Untuk membangun Untuk membentuk diri saya sendiri Juga Tidak apa-apa Kalau misalnya itu Tidak masalah Bagi saya Dulu saya pernah Pas semester berapa ya Semester 3 dulu Pas itu kuliah offline Dulu kan Saya kan Banyak teman Kan Terus Ada satu dosen Killer saya Menurut saya sih dia killer Nggak killer sih Cuma orang yang tengah sih Terus Dia kan paling Nggak suka Kalau kita itu Berbohong Harus jujur Di mata kuliah dia Terus Pada saat itu Kan saya punya teman banyak Terus Saking baiknya Saking baiknya saya Teman saya kan sakit Tetapi Saya Denitif absen Terus saya Mengiakan Apa yang disampaikan Terus saya Menandatangani Absen yang dia Minta Dia tanya Kira-kira siapa yang Menandatangani Absen si A ini Nggak ada yang Nggak ada yang Nggak ada yang Mau angkat tangan kan Terus Saya Memberanikan diri Untuk mengajukan Tangan kan Terus saya dipanggil Disuruh menghadap Terus setelah itu Saya disuruh buat Surat pernyataan Di atas Materai Kalau nggak salah Jadi Semenjak itu Saya udah nggak pernah Berani untuk Nandatangani teman Yang ditip absen Lagi guys Udah Tau Bapak Tau Tau Kapok ya Kapok banget Tenggap pernah sih Kena semprot gitu Anggap pernah Kalau Sejauh ini Pengalaman yang Paling berkesan Ya dosen saya Ajak keimpin Dan lain sebagainya Diajak movie bareng Itu hal yang harus Saya inginkan Sebenarnya Tetapi terlepas dari Saya sendiri mungkin Sok sibuk Makanya saya tidak Mengindahkan hal itu Ketika diajak Saya tidak pernah ikut Tetapi itu yang saya mau Tapi itu sangat berkesan bagi saya Dan saya sadar Sekarang saya Kalau diajak Ya kurang Terlalu gerget Dan tidak bisa bergabung Karena sok sibuk itu tadi Kalau pernah dosen walinya saya Khususnya Tidak tahu sih Menurut orang Kalau chat dengan dosen-dosen Bahas itu kayak aku Tapi saya tuh Senang sekali Kalau dosen Saya chat dengan dosen Terus dosen responnya cepat Terus kayak macam Tanya-tanya terus Kalau kita Tidak tahu Kita tanya Terus dia nyambung Begitu dia balas Terus dia jelaskan Satu persatu Itu sesenang sekali Kalau berkesan Sama dosen yang ada Dosen saya Itu dia baik banget Maksudnya Dia tuh orangnya Tidak terlalu Dia yang mengajak saya Untuk Ayo berkarya Gitu loh Karena saya kan Sebenarnya orangnya tuh Malas banget Sukanya itu Cuma dikos aja Tidak mau aktif organisasi Dan segala macam Tetapi dosen saya ini Dia Untuk kita untuk harus Terus aktif gitu Harus berkarya Walaupun karya saya Belum beberapa sih Cuma Yang penting saya Udah bisa menjadi Persi terbaik saya Dari semester 1 kemarin Dan semester 6 Saya udah menjadi Lebih baik lagi Gara dosen ini Saya berterima kasih Sama dosen tersebut Pengalaman yang Saya berkesan Yang dosen itu Banyak sebenarnya Karena Ada salah satu dosen Khususnya di Ilmu komunikasi Dia itu selalu Mengajak kami kemanapun Dia pergi Selalu mengajak mahasiswanya Selalu ngopi bersama Selalu buat karya bersama Dan juga sering Berkemping bersama Itu hal yang sangat Berkesan Dan selalu saya ingat Kapanpun saya Dan dimanapun saya berada Nanti Itu gak ada sih Yang dosennya Ini apa Maksudnya Ngopi bersama Tapi kalau lewat Tapi kalau lewat online itu Dosen itu Luar biasa Begitu Maksudnya Luar biasa Kasih nasihat Maksudnya Maksudnya Kalau terkait itu Dulu Mungkin karena dosennya Kalian Gak tau juga Tapi Menurut saya Si dosen tersebut Gimana ya Dia terlalu Pro ke teman-teman Yang mungkin dia Tau kali ya Saya sih aktif Sigi kelas Dia cuma Gak tau kenapa Nilai saya Gak terlalu Bagus Bagus banget Jika Dia yang menjadi dosen saya Gak dendam Sejumlah kayak Terus ya nilai saya Kalau dia ngajar Tapi gak apa-apa sih Saya tetap bersyukur Sama nilai tersebut Semester 2 ya Kalau tidak salah Waktu itu kan Masih tetap buka Saya merasakan sekali Bahwa Di dalam kelas Saya aktif Kerja tugas Saya aktif Tapi Nilai saya itu Kurang memuaskan Tapi kalau Waktu itu Saya Istilahnya Kalau chat Pribadi dosennya Takunya Ya menilai saya itu Lebih dari itu lagi Maksudnya jelek lagi Pernah sih Misalnya Pengalaman saya Itu semester 1 Pernah dosen 1 kan Dia kasih tugas Nih Udah kerjain nih Semuanya nih Dia bilang Itu nanti Ibu kirim itulah Lengnya Nanti itu Kasih masuk tugas Waduh Tunggu ini Tunggu terus Gak dikasih Lengnya Habis itu Pas ujian kuas Saya gak tahu Kalau tugasnya itu Kumpulkan satu kali Dengan Uasnya tadi Ujian uasnya tadi Misalnya gak kumpul Jadi saya dapat nilainya Ya kecewas Kalau dapat nilai E Pernah Itu dapat nilai E Saya pernah Kenapa saya dapat nilai E Itu semester 2 Nilai E itu pernah dapat Itu kebirausahaan Kenapa Kenapa Karena Vaktu saya cintang karis Itu saya Salah cintang Saya ambil di bagian Keperawatan Ini pengalaman yang sangat lucu Saya pernah cintang karis Itu saya ambil di keperawatan Sehingga Kan di keperawatan kan Masih banyak itu Harus punya baju Keperawatan Itu Dan Saya masuk kelas Saya sendiri yang baju Beda Mereka baju putih-putih Semua baju bagian keperawatan Sehingga Pada saat itu Saya Bila saya tidak Memasuk kelas Dan biar nilai E Terutup ada Saya punya Ini karyasan Tidak apa-apa Kalau menurut saya Nilai E Dan semester 4 Malu saya perbaiki kemarin Sebaliknya Sebaliknya Sejujur Sebaliknya Saya malas Kemudiannya pajak Dekan nilai Gede Berarti abang Ngerjain tugasnya Tidak benar Tapi nilainya bagus Enggak sih Saya ngerjain tugasnya Pas-pas Nilainya juga Pas-pas Yang sangat menyebalkan itu Ya Tahu sendiri kan Kalau mahasiswa itu kan Banyak tugasnya Misalnya hari ini Dosenya kirim tugas Terus Sebentar jam 12 Ini Tugasnya dikirim Nah itu Sangat menyebalkan sekali Bahkan semuanya Aduh gimana ya Pokoknya hari ini kasih tugas Besok lagi kasih tugas Besok lagi kasih tugas Aduh Menyebalkan sekali Bahkan Buat video lah Gitu kan Bahkan Sampai saya sendiri Gimana ya Jam 7 malam Jam 8 Jam 9 Itu saya buat video Tugas udah numpuk Tugas udah numpuk Terus Tugas lagi Kumpulnya Hari ini juga Terus mereka berbagi Satu jam sejauh Untuk kumpul tugasnya Waduh Itu tuh parah sekali Itu mau marah juga Tidak Mau itu juga tidak Ya begitulah Jebal ya Ketika kita datang Ke kantin Lihat teman-teman Sudah ngopi Terus kita ini Tidak ada uang Itu saya pikir Menusuk sekali Dalam hati kita Bapak Kita ini Datang kesini Terus lihat teman-teman Yang lain ngopi Kita sendiri tidak Padahal kalau kita pikir Harganya cuma 3 ribu Tapi kita tidak bisa beli Ini gimana Yang paling menyebalkan Saat kuliah itu Adalah Ketika dosen Yang kasih tugas Hari ini Besoknya Kumpul Itu yang paling Sambal Yang menyebalkan Ketika tugas Banyak Numpuk Apalagi kan Sekarang kuliah Online Jadi tugas Semakin hari Semakin banyak Sudah satu Sudah selesai Satu lagi Datang Ya ampun Capek Ya yang paling Menyebalkan Ya banyak lah Dari teman-teman Maupun ya Dari dosen Juga ada lah Tapi Ya Itu sebagai Privasi saya lah Hal-hal yang menyebalkan Itu Yang paling Menyenangkan Saat kuliah itu Kalau ada Kalau ada Kalau ada Kalau ada Kalau Satu kampus Ada Pacar Pasti kuliah Semangat Tapi kalau Tidak ada Kemudian dosen Semprot Setiap hari Bisa-bisa Gila guys Sebelum dosen Masuk Dosen Bergabung Mulai Rame Di dalam Itu Saling Kenal Sapa Dengan Teman-teman Yang Di dalam Terus Dosen Aplek Dosen Yang terbuka Welcome Dengan Mahasiswa Itu Dia kayak Humor Terus Mulai Ganggu Dengan Mahasiswanya Yang paling Menyenangkan Ketika Offline Ketika Offline Itu bisa Bertemu Dengan Teman-teman Seangkatan Bisa Reuni Lagi Bisa Ngopi Bareng Walaupun Itu Cuma Berapa Tapi Kalau Lihat Kondisi Sekarang Ini Belum Memungkinkan Untuk Reuni Bareng Dengan Teman-teman Sehingga Untuk Teman-teman Angkatan 2019 Ini Banyak Yang Saya Sudah Buka Ya Yang Sangat Menyenangkan Itu Ya Kita Ketemu Teman-teman Kita Begitu Dari Asal Mana Pun Dari Suku Mana Pun Begitu Nah Saya Sangat Senang Sekali Karena Kita Bukan Dari Asalnya Saja Tapi Kita Bisa Menceritakan Begitu Pengalaman Kita Kepada Teman-teman Kita Begitu Menyenangkan Apalagi Kan Sekarang Online Yang Saya Rindukan Itu Kuliah Offline Kita Bisa Bertemu Sama Teman-teman Ngumpul Lagi Cerita-cerita Lagi Walaupun Kadang-kadang Kalau Kuliah Offline Itu Kita Harus Bangun Pagi Dan Segala Macam Tapi Itu Menyenangkan Sekali Bisa Datang Kampus Terus Tertemu Teman-teman Bisa Pakai Pakaian Bagus Dan Segala Macam Kampus Harapannya Semoga Bisa Cepat Offline Lagi Bisa Bertemu Teman-teman Sama Dosen Menyenangkan Banyak Sekalilah Di Kuliah Ini Kita Bisa Ketemu Dari Berbagai Daerah Dan Kita Bisa Ada Ada Pacaran Itu Hal Yang Menyenangkan Juga Menyenangkan Juga Mungkin Bisa Bertemu Dari Berbagai Daerah Suku Ras Agama Kita Bisa Berbaur Dalam Satu Lingkup Kampus Dan Kita Bisa Saling Tukar Pikiran Dan Saling Menyapa Satu Sama Lain Itu Hal Yang Menyenangkan Bagi Saya Kalau Di Kuliah Oke Terima Kasih Bang Selo Oke Daerah Thank you Sarang Eo Ya Bye Oke Terima Kasih Semoga Tetap Semangat Untuk Kita Semua Terima Kasih Oke Terima Kasih Daerah Terima 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 kasih telah menonton!